Wahana lingkungan hidup Indonesia, Walhi, Sulawesi Selatan, menggelar unjuk rasa di depan kantor PT. Vale Indonesia. Aksi Walhi terkait pencemaran lingkungan oleh PT. Vale Indonesia di kawasan Pegunungan Fairback, Sulawesi Selatan, yang mengakibatkan pencemaran lingkungan di Danau Mahalona. Limbah buangan PT. Vale Indonesia membuat kondisi ekosistem Danau Mahalona mengalami degradasi. Bahkan mengancam keleserian flora dan fauna yang ada di Desa Tole, Kecamatan Tawoti, Kabupaten Lowu Timur. Dalam aksinya, sejumlah aktivitas dari wahana lingkungan hidup Indonesia mengkritik keras pencemaran Danau Mahalona. Danau Mahalona luasnya sekitar 2.289 hektare, merupakan salah satu dari tiga danau purba yang terletak di kawasan Pegunungan Fairback, selain Danau Tawoti dan Matano. Sejak 1979, danau itu ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan suwaka alam dan juga kawasan konservasi taman wisata alam. Bagi masyarakat Tole, sejak dulu telah menganggap Taman Wisata Danau Mahalona sebagai benteng terakhir, sumber kehidupan yang begitu penting untuk tetap dijaga kelas tariannya. Dari investigasi walhi Sulawesi Selatan, limba buangan dari PT Vale Indonesia telah membuat laju sedimentasi semakin meningkat sehingga membentuk daratan baru yang penuh lumpur halus di pinggiran Danau Mahalona. Populasi ikan butini yang merupakan ikan endemik di Danau Matano, Mahalona dan juga Tawoti mengalami penurunan. Hal ini membuat masyarakat desa Tole yang menangkap ikan di Danau Mahalona semakin berkurang. Akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia, walhi Sulawesi menuntut untuk segera menghentikan pencemaran lingkungan Danau Mahalona, tinjau ulang kontrak karya PT Vale Indonesia, selamatkan dan pulihkan Danau Mahalona dan selamatkan Pegunungan Fairback. Kami merasa turut kecewa terhadap banyaknya penghargaan lingkungan yang diterima oleh PT Vale. Sementara dalam faktanya, kerusakan-kerusakan lingkungan nampak terjadi, bahkan penyimpanan danau itu kami temukan di salah satu danau di Kabupaten Ibu Timur, yakni Danau Mahalona. Sedimentasi akibat tambang yang dilakukan oleh PT Vale itu kemudian mengalir di sungai, lalu tersimpan dan terendap di Danau Mahalona. Hal ini yang jarang publik ketahui, serta pemerintah mulai dari pusat sampai daerah mengetahui hal ini. Maka kami menyampaikan dan berkampanye secara terbuka kepada publik, bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh PT Vale tidaklah sebagaimana yang sering didapatkan. Penghargaan-penghargaan yang didapatkan itu bagi saya adalah penghargaan palsu, yang segarusnya segera dicabut oleh pemerintah, karena praktek-praktek yang dilakukannya ternyata malah sebaliknya. Pencemaran lingkungan dan perusahaan hutan marak dilakukan oleh PT Vale selama ini. Rezim kontrak PT Vale Indonesia menguasai konsensi lahan seluas 118 ribu hektare, termasuk pegunungan Sumbita yang merupakan benteng terakhir masyarakat toleh yang harus diselamatkan dari penambangan. Imam Aprianto, V Channel Terima kasih telah menonton!